Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teman-teman semuanya Teman-teman pada kesempatan ini Saya akan memberikan satu ujah Ilmu Yaitu ilmu penghasian Bagaimana kita menaruhkan Hati seorang perempuan Atau laki-laki Agar kita tidak Disepelekan Ada pun amalan tersebut ini Ada dua macam cara Pertama dengan cara biasa rutin dibaca Setiap hari Setiap salafardu Yang kedua adalah dengan Diado puasa 3 hari Salah satu gemis Dan cara macanya pun berbeda Ada pun yang dibaca Teman-teman semuanya adalah Bismillahirrahmanirrahim Innaumin Sulaimana Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Ala ta'lu Alayya waktuni muslimin Dan ketika Kita rutin membaca Setiap hari Ada Amalan yang pertama Cara yang pertama Itu kita Setiap hari Setelah soal Fardu Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Innaumin Sulaimana Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Ala ta'lu Alayya waktuni muslimin Itu dibaca Sebanyak 21 kali Nah pada kalimat Ala ta'lu Alayya Ini teman-teman Harus niat Agar kamu Ya ditujukan kepada Yang kita tuju Ta'lu Ta'lu Tunduk kepada saya Itu setiap Pada kalimat Kita niatin Agar yang bersangkutan Itu Tunduk dan ta'lu Kepada kita Setelah itu Dilanjutkan Sampai selesai Dan Itu yang rutin Dibaca setiap Solat Fardu Setiap Hari Kemudian yang kedua Adalah dengan Riado Puasa Tiga hari Selasa Rebu Gemis Selasa Rebu Gemis Puasa Biasa Cuma Meninggalkan Makan yang Bernyawa Termasuk Dari yang Bernyawa Seperti Telur Indomie Dan sebagainya Ketika kita Puasa Setiap Solat Fardu Kita Membaca Ini Sebanyak 101 kali Setelah itu Setelah Isya Kita Membaca Aman Tersebut Ini 313 Pada Kalimat Ala Ta'lu Ala'ya Ini Harus Niat Agar yang Bersangkutan Ini Tunduk Dan Ta'lu Kepada Kita Dan Setelah itu Biasa Teman-teman Kembali Lagi Setelah Puasa Tiga hari Kembali Lagi Kepada Yang Rutin Yaitu Setiap Solat Fardu Kita Membaca 21 Kali Insyaallah Dengan Membaca Ini Yang Seseorang Yang Tadinya Suka Menghina Kita Suka Melecekan Kita Ini Akan Tundu Dan Tahu Kepada Kita Dan Ini Sudah Terbukti Banyak Sekali Yang Sudah Merasakan Kasiatnya Dan Ini Teman-teman Silahkan Mengamalkan Namun Jangan Gunakan Untuk Jalan Tidak Benar Supaya Seseorang Lengget Kepada Kita Dan Uangnya Dikuras Dan Sebagainya Ataupun Kita Sakit hati Kepada Seseorang Supaya Orang Menderita Itu Tidak Baik Oleh Karena Itu Resiko Ini Ada Di Teman-teman Sendiri Pada Waktu Kita Mengamalkan Amalan Tersebut Demikian Teman-teman Semuanya Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Bisa Memberikan Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh